selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati untuk bahan kita menggunakan plat ukuran 5 mili lebih tebal lebih bagus supaya pada saat kita pakai tidak akan melengkung ke dalam dan ini adalah baut pulir untuk kita masuk ke sini dan untuk caranya kita memasukkan cukup gampang seperti ini oke setelah itu bagaimana cara kita untuk melekatkan kayu yang akan kita bubut nantinya dan oke teman-teman langsung saja kita akan mencobanya usahakan ini tepat di as tengah supaya pada saat kita mulai tidak terlalu berkoyang selamat menikmati selamat menikmati oke setelah semua baut kita pasang kita siap untuk mencobanya selamat menikmati oke teman-teman seperti inilah hasilnya kalau kita menggunakan catok yang baut tanam tidak akan lepas seperti ini untuk yang kedua kita menggunakan catok semacam ini kita menggunakan tiga baut untuk menjepitnya kita pasang kita pasang untuk sepeda informasi kekurangan dari catok yang ini sebelum kita memasukkan kita harus membuatkan dulu untuk kayu yang akan kita catok disini tetapi dari segi kekuatan ini lebih kuat daripada catok yang tanam tadi kita kita coba untuk memasangnya oke seperti ini untuk cara kita kita memasangnya mungkin demikian teman-teman untuk sekedar informasi kalau teman-teman mau membuat mesin bubut yang menggunakan catok dan semoga video kali ini bermanfaat teman-teman semuanya bila ada kurangan saya mohon makmati sebesar-besarnya bila hitafiq walidzaya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sukses kita sel selamat 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 Terima kasih.